Halo teman-teman, saya Rosalvina Naiborhu dengan NIN194560. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada pendengar tentang Azaz Pengakuan Hak Kulayat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Azaz Pengakuan Hak Kulayat diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 yang dalam Pasal 3-nya mengatakan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak kulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Selanjutnya, definisi hak ulayat dan tanah ulayat. Tanah ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasa atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Sedangkan hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum adat bisa desa atau suku di suatu wilayah di mana warga masyarakat tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah di wilayahnya yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan seperti kepala desa atau kepala suku yang bersangkutan. Selanjutnya, hak ulayat sendiri memiliki beberapa konsepsi dan nilai-nilai. Yang pertama, nilai komunalistik religius magis. Komunalistik artinya yaitu hak bersama anggota, masyarakat hukum adat, atas tanah yang bersangkutan, komunalistik religius magis yang memberi peluang penguasaan tanah secara individual, serta hak-hak yang bersifat pribadi. Namun demikian, hak ulayat bukan hak orang-seorang. Sehingga dapat dikatakan, hak ulayat bersifat komunalistik karena hak itu merupakan hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah yang bersangkutan. Yang kedua, sifat magis religius yang menunjuk kepada hak ulayat tersebut merupakan tanah milik bersama. Yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki sifat gaib dan merupakan peninggalan nenek moyang dan para lelumur pada kelompok masyarakat adat itu sebagai unsur terpenting bagi kehidupan dan penghidupan mereka sepanjang masa dan sepanjang kehidupan itu berlangsung. Jika dilihat dari sistem hukum, tanah adat tersebut, maka hak ulayat dapat mempunyai kekuatan berlaku keluar dan kekuatan berlaku ke dalam. Kedalam yaitu berhubungan dengan para warganya. Sedangkan kekuatan berlaku keluar yaitu dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya yang disebut orang asing atau orang luar. Orang asing artinya orang-orang yang bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang bermaksud mengambil hasil hutan, memburu, atau membuka tanah, dilarang masuk lingkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa izin penguasa adatnya. Kewajiban utama penguasa adat yang bersumber pada hak ulayat ialah memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggota-anggota masyarakat hukumnya, menjaga jangan sampai timbul perserisian mengenai penguasaan dan pemakaian tanah dan kalau sampai terjadi sengketa, ia wajib menyelesaikannya. Ciri-ciri hak ulayat Yang pertama, hanya persekutuan adat yang berhak dan boleh menggunakan tanah ulayatnya, namun hanya untuk kepentingan keluarganya saja. Yang kedua, orang asing boleh menggunakan manfaat dari tanah ulayat, namun harus memiliki izin dari penguasa adat setempat, serta memiliki uperti, serta uang sewa atas tanah tersebut. Tiga, persekutuan adat bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya, terutama tindakan yang melawan hukum atau yang biasa disebut delik. Keempat, tidak dapat diasingkan, dipindahkan, atau dilepaskan untuk selama-lamanya. Selanjutnya, subjek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat teritorial disebabkan para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama, dan masyarakat hukum adat genealogik disebabkan para warganya terikat oleh pertalian darah. Selanjutnya, objek hak ulayat meliputi tanah atau daratan, air seperti kali, danau pantai, serta perairannya, tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar, yaitu seperti pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan, atau kayu bakar, dan sebagainya. Selanjutnya, binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan. Hukum adat mempunyai hukum yang khusus. Tanah yang diusahakannya itu dapat dikuasainya dengan hak pakai. Tetapi, ada juga masyarakat hukum adat yang memungkinkan tanah yang dibuka tersebut dipunyai dengan hak milik. Hal itu tergantung pada kenyataan apakah tanah yang dikuasai dan diusahakannya secara terus menurus, atau kan hanya sementara saja. Tanah itu terjadi hubungan hukum, dan sekaligus juga hubungan religius magis antara individu warga persekutuan dengan tanah yang dimaksud. Perbuatan hukum ini jelas menimbulkan hak bagi warga yang menggarap tanah atau kemudian hak wenang atas tanah yang bersangkutan. Eksistensi hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapat tempat dan pengakuan dari negara sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasi tidak boleh berkentangan dengan kepentingan nasional, bangsa, dan negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan tingkatannya lebih tinggi. Ya, dalam hal ini, kepentingan suatu masyarakat adat harus tunduk pada kepentingan umum, bangsa, dan negara yang lebih tinggi dan luas. Oleh sebab itu, tidak dapat dibenarkan jika dalam suasana berbangsa dan bernegara sekarang ini, ada suatu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan isi pelaksanaan hak ulayat secara mutlak. Sekian pemaparan singkat saya mengenai azas pengakuan hak ulayat yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tokok Agraria. Semoga bermanfaat. Shalom!